Indonesia memprediksi banyak uang lusuh dan rusak beredar di masyarakat. Karena itu, BI Perwakilan Kalsel membuka kas keliling penukaran uang melalui jalur sungai dari Kota Banjarmasin hingga Amuntai, Hulu Sungai Utara. Target penukaran kali ini mencapai 2,7 miliar rupiah. Untuk kas keliling melalui jalur sungai ini, BI Kalsel menggunakan dua longboard yang dilepas dari dermaga pasar terapung siring tendean Banjarmasin Senin Pagi. Uang sebanyak 2,7 miliar rupiah yang dibawa petugas kas keliling ini, dikawal empat anggota BRIMO Polda Kalsel. Penukaran uang dibuka karena setiap kali pasca lebaran, banyak uang lusuh dan rusak yang ada di masyarakat. Penyebabnya tingginya penggunaan uang kertas saat lebaran. Dipilihnya jalur sungai karena masyarakat di Kalsel hingga saat ini masih banyak yang bermukim di tepi sungai. Kas keliling hingga ke Amuntai ini ditargetkan terlaksana hingga 5 hari. Kepala BI Kalsel, Herawanto, mengatakan, selain pelayanan kas keliling semua jenis uang kertas ini, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang. Hal ini untuk mengantisipasi beredarnya uang palsu di masyarakat. Bagaimana memperlakukan uang tunai dengan baik. Ingat bahwa uang tunai ini dicetak dengan biaya yang mahal. Sehingga kalau baru di-etherkan sekali, kemudian langsung menjadi lusuh, langsung menjadi tidak layak ether, maka ini ongkos bagi negara. Jadi ini kita juga sosialisasikan bagaimana memperlakukan uang secara baik. Sekaligus bagaimana ciri-ciri kehasilan uang. Kegiatan kas keliling lewat jalur sungai ini, juga sebagai upaya BI untuk ikut mempromosikan sungai-sungai di Kalsel yang punya potensi dijadikan obyek wisata. Dari Banjarmasin, DNE M. Yunus, AINews, melaporkan.